Hai semua, Assalamualaikum Di videoku kali ini aku bakalan share lagi Ide jajanan yang enak banget Kali ini aku bikin wonton Persi direbus dan digoreng Terus bisa frozen food juga Ini asli enak banget Tantesan yang jual ini selalu laris manis Karena emang seenak itu Nah buat yang penasaran gimana aku buatnya dan bahannya apa aja Yuk langsung aja kita ke cara membuat Pertama-tama siapkan chopper Masukkan 250 gram ayam Disini aku pake bagian dada Kemudian tambahkan 3 siung bawang merah yang udah digoreng Dan 2 siung bawang putih Setelah itu masukkan bumbunya Ada penyedap, lada bubuk dan garam Setelah itu tambahkan minyak wijen Kemudian saus tiram dan 1 butir telur Kemudian ini kita tutup dan kita chopper Sampai halus dan tercampur rata Setelah dipindahkan ke dalam wadah Kemudian tambahkan dengan tulang rangu Ini aku pake sedikit Setelah itu tambahkan daun bawang Kemudian diaduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Untuk selanjutnya siapkan kulit pangsit Disini aku pake merek Sari Enak Kulit pangsit yang bisa direbus dan digoreng ya Terus pastikan kulit yang digunakan juga tipis Agar pas pembuatan Dia gak gampang belah Terus gampang juga untuk dibentuk Ambil secukupnya adonan Sekitar setengah sendok teh Simpan di bagian tengah Oles di bagian pinggirnya Menggunakan air Setelah itu lipat Seperti ini Kemudian tekan-tekan bagian pinggirannya Supaya nempel Kemudian tekuk bagian tengahnya Dan bentuk seperti ini Kemudian oles lagi dengan sedikit air Di bagian ujungnya Kemudian kita rapatkan Agak sedikit ditekan Biar nempel ya Dan kelepas-lepas Dan ini dia hasilnya Nah ini kita lanjutkan aja Sampai semuanya selesai ya Dan setelah selesai Ini hasilnya jadi 64 pieces Jadinya banyak banget ya teman-teman Nah kalau udah selesai semuanya Ini siap buat kita kukus Nah pertama-tama Kita panaskan dulu kukusannya Terus tuang air secukupnya Jangan sampai melebihi batas maksimal Kita panaskan dulu selama 10 menit Setelah panas Kemudian kita susun Pangsitnya Di wadah Dan ini udah aku oles juga Dengan minyak goreng Biar nggak nempel Nah ini kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit Atau sampai mateng Nah untuk alat pengukusnya Disini aku pakai dari Idealife Yaitu food steamer Atau pengukus makanan Tipe IL-114B Dengan kapasitas jumbo Yaitu 3,5 liter Dikali 3 layar Mempunyai fungsi mati otomatis Memiliki kapasitas Tengki air yang besar Yaitu 1,65 liter Terus memiliki jendela pengukur air Yang transparan Nah setelah 20 menit dikukus Ini udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Dan kita dinginkan ya Untuk selanjutnya kita bikin chili oilnya Nah pertama-tama kita blender Terus kasih sedikit air Bawang putih dan bawang merah Sampai halus Untuk blendernya disini aku menggunakan Plus electric blender set Dari Idealife ya Nah ini bisa langsung aja kita tumis Dengan minyak goreng Yang udah dipanaskan sebelumnya Untuk minyak disini aku pakai Lumayan agak banyak Karena kita mau bikin chili oil Jadi untuk minyaknya dipastikan Ini cabainya itu harus bener-bener terendam Sambing minyaknya Nah ini kita tumis aja Sampai dia mateng Setelah itu tambahkan garam Penyedap dan gula pasir Kita kasih bumbu Biar si chili oilnya itu Ada rasanya gitu ya Nah kalau udah Kemudian kita matikan kompor Untuk selanjutnya kita masukkan Cabai kering Yang udah di blender Terus udah disangrai sebelumnya Masukkan ke dalam minyak yang udah panas Aduh-aduk terus Sampai bener-bener tercampur rata Dan minyaknya berubah menjadi merah Nah ini udah selesai Chili oilnya udah jadi Kita angkat Terus kita masukkan ke dalam Komples Kemudian tunggu hingga dingin Nah untuk selanjutnya Siapkan blender lagi Dan ini belum aku cuci Disini aku mau bikin Bumbu merahnya Cabai merah yang udah direbus Atau menggunakan cabai besar pun boleh ya Nah setelah semuanya masuk Kemudian tambahkan sedikit air Terus kita blender Hingga halus Nah ini bisa langsung kita masak aja Dengan susu cukupnya minyak Kita masak sampai Bumbunya mateng Dan tanak Oh ya tambahkan juga Dengan garam penyedap Dan gula pasir Sedikit aja Terus setelah itu Kita kasih 1 sendok makan Saus tiram Aduk-aduk Sampai bener-bener tercampur rata Nah setelah dimasak Beberapa menit Bumbu merahnya udah jadi Ini udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Dan kita dinginkan Nah untuk selanjutnya Panaskan minyak Sampai bener-bener panas Kemudian kita goreng pangsitnya Ini mau aku bagi 2 Setengah untuk digoreng Dan setengah lagi mau direbus Jangan lupa untuk dibolak-balik Biar matengnya merata Nah kalau warnanya udah kecoklatan Seperti ini Ini udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Nah untuk versi yang direbus Didihkan air sampai mendidih Kemudian masukin wonton Atau pangsitnya Rebus kurang lebih selama 5-7 menit Atau sampai si pangsitnya itu agak lembek Nah setelah lembek seperti ini Ini pangsitnya udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Nah setelah semuanya selesai Langsung aja kita meracik bumbunya Jadi untuk 1 porsi wonton Goreng atau rebus Kita kasih bumbu merah Sebanyak 1 sendok teh Setelah itu chili oil Sebanyak 1 sendok makan 1 sendok makan untuk level 1 Terus tambahkan minyak bawang Sebanyak 1 sendok teh Kemudian tambahkan sedikit penyedar Setelah itu diaduk hingga rata Kemudian masukkan wonton Sebanyak 6 pieces Nah setelah itu kemudian diaduk Hingga terlumuri semua Ke dalam wontonnya Nah ini udah selesai Untuk selanjutnya langsung aja kita kemat Di dalam steropom Yang udah dilapisi dengan plastik Terus kasih sedikit taburan daun bawang Biar ada hijau-jauhnya sedikit Nah ini udah selesai Untuk wonton rebusnya Untuk wonton perisi goreng sama aja Bumbunya Dan untuk jumlah wontonnya juga sama Kita kasih 6 Terus diaduk hingga rata Dan masukkan ke dalam steropom Nah ini dia adalah Wonton perisi gorengnya ya Nah setelah semuanya selesai Menghasilkan 10 sampai 11 pieces Hasilnya jadi banyak banget ya temen-temen Dan untuk dijual versi Prozen Temen-temen bisa menggunakan Tin wool kotak ukuran 600 atau 650 mili Setelah itu isi dengan Wonton yang udah dikukus sebelumnya Kita isi sesuai harga jualnya Nah ini karena aku sisa 10 Jadi aku masukin 10 aja Terus setelah itu tambahkan bumbu racikan Yang udah dibuat sebelumnya Terus dikemas di dalam plastik Setelah itu langsung kita tutup Bisa dimasukin ke dalam kulkas atau freezer Yuk langsung aja kita cobain Dan ini adalah tampilan wonton rebus Dari segi tampilan ini menggoda banget Warnanya bener-bener merah Bumbunya terlumuri sampai rata Pokoknya ini menarik banget buat dijual ya Dan ini adalah untuk bagian dalamnya Untuk dalamnya ini beneran full daging ya temen-temen Gak ada tepung sama sekali Untuk yang rebus rasanya enak Kulitnya itu lembut Sedangkan untuk yang digoreng itu Lebih ke crispy ya temen-temen Kalau pribadi aku lebih suka yang digoreng Tapi bisa disesuaikan aja Dengan selera pembeli ya Nah oke temen-temen Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan inspirasi temen-temen semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati